Sidang Perdana Cerai Ruben Onsu dan Sarwenda akan digelar pada tanggal 9 Juli tahun 2024. Setelah adanya gugatan perceraian baik Ruben Onsu dan Sarwenda belum bicara secara langsung. Ruben Onsu mengajukan gugatan perceraian terhadap Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah adanya gugatan itu, Sarwenda dan anak-anaknya berlibur ke Korea Selatan. Ditemui usai mengisi acara tak show di TransTV, kemarin, Sarwenda memilih untuk diam saat ditanya soal Ruben Onsu. Sarwenda terus berjalan menuju mobil pribadinya tanpa memperlihatkan ekspresi apapun. Ibu tiga anak itu justru bersuara kala ditanya soal operasi wajah yang baru saja dilakukannya di Korea Selatan. Sarwenda mengatakan saat ini dirinya sudah bisa beraktifitas seperti biasa. Ia kemarin habis operasi sudah bisa aktivitas. Hari kedua sudah bisa jaga anak, kata Sarwenda ditemui di Studio TransTV, selasa tanggal 2 Juli tahun 2024. Ia juga mengaku proses operasi itu memakan waktu lebih dari setengah hari. Di samping itu Sarwenda mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan operasi wajah cukup mahal karena tidak endorse. Prosesnya dari setengah satu sampai setengah sembilan. Biaya lumayan pasti, tapi ini bukan endorse ya. Jadi lumayan biayanya, tapi senang hasil Jerry Payah sendiri ya. Kadang kita harus menyenangkan diri sendiri juga, ungkapnya. Untuk recovery sendiri Sarwenda mengaku butuh waktu tiga sampai enam bulan. Saat ini wajahnya masih bengkak, recovery-nya masih lama. Ini baru hari ke-13 masih lama. Jadi masih bengkak banget, kata dokter tiga sampai enam bulan, ungkapnya. Lagi-lagi Sarwenda tak menjawab saat disinggung operasi wajah yang dilakukan apakah sepengetahuan dan seizin Ruben Onsu atau tidak. Jadi bagaimana menurut Anda?